Menteri SDM Ignatius Jonan menyatakan pemerintah tidak akan gentar dengan ancaman Freeport McMoran. Kontribusi Freeport Indonesia dinilai tidak terlalu besar ke dalam kas negara. Sebelumnya Freeport mengklaim telah membayarkan royalti dan pajak sebesar 214 triliun rupiah selama 25 tahun beroperasi di Indonesia. Menurut Jonan, jika dirata-rata kontribusi Freeport hanya sebesar 8 triliun rupiah per tahun. Nilai ini kalah jauh dibandingkan penerimaan cukai. Maupun penerimaan devisa dari tenaga kerja Indonesia. Bahkan kontribusi Freeport masih lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak dan dividen PT.com yang mencapai 20 triliun rupiah. Jonan berpesan Freeport seharusnya berhitung secara proporsional sebelum menebar ancaman menggugat pemerintah di arbitrase internasional. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.